Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi bareng Nixcraft Kali ini Nixcraft mau bikin buket uang sebanyak 25 lembar seperti ini Yuk langsung aja simak tutorialnya Oke, seperti biasa aku pakenya styrofoam dan ini aku udah nyiapin 3 dan ukurannya seperti yang ada di video ya Kalian bisa lihat di sana Dan ini nanti langsung aja dilem pakai lem lilin Dan sebelumnya untuk yang besar ini aku potong seperti yang ada di video Ini aku kira-kira aja ya Jadi nanti ini styrofoamnya 4 lapis Kalau kurang kuat kalian bisa tambahin isolasi untuk styrofoamnya Yang di bagian bawah Dan setelah itu seperti biasa ini juga dibalut sama kardus Dan kardusnya ini aku pakai ukuran tinggi 20 cm Jadi kalau aku bikin buket uang yang agak besar Itu aku pakainya styrofoam yang bertingkat ya seperti ini Jadi jarak antara styrofoam satu sama lain itu sekitar 3 cm Jadi ini fungsinya biar kita gak usah nyambung tusuk satenya nanti Soalnya kalau menurut aku aku lebih suka kayak gini biar lebih kenceng gitu ya Dan selanjutnya ini aku bungkus Aku tutupin styrofoamnya sama bagian bawah pegangannya pakai kain spoon bone warna maroon Next kita siapin uangnya ini pakai uang asli ya Ini dimasukin ke plastik OPP Ini aku pakai yang ukuran 7 x 18 cm Dan step selanjutnya seperti biasa Kita tempelin tusuk sate untuk di bagian belakang uangnya Nah kalian bisa lihat untuk pemasangan tusuk satenya Itu aku beda-beda ya Jadi kalau yang bagian bawah itu aku pasang tusuk satenya sampai ke atas uangnya Nah kalian bisa lihat yang ada di video Itu tusuk satenya ada yang di atas garis hijau Ada yang pas di garis hijau Jadi aku maksimal di garis hijaunya itu ya Karena nanti semakin ke bawah Nanti uangnya bisa melengkung ke depan Jadi ini uangnya dipasang satu persatu ya Ditancepin ke styrofoamnya Nah dan ini aku bikin 5 susun Susun yang pertama itu 4 lembar uang Susunan yang kedua 5 lembar Dan susunan yang ketiga 6 lembar Susunan yang keempat 5 lembar Dan paling atas 5 lembar lagi Kalian bisa lihat polanya atau bentuknya di video ya Nah kalau udah jadinya seperti ini Ini maaf banget yang susunan yang keempat Sama yang kelima gak kesyut ya Pokoknya susunannya seperti ini Kalian bisa lihat Seperti yang ada di video Dan biar lebih cantik Ini aku kasih hiasan bunga mawar merah Seperti yang ada di video Aku pakanya 5 tangkai aja Dan aku susun Ini ada bunga fillernya ya Warna putih Ini aku bagi-bagi bunga fillernya Biar lebih apa ya Biar lebih merata Untuk nyusunnya ini aku bikin zigzag ya Jadi bawah, atas, bawah, atas, bawah Jadi biar lebih apa ya Lebih bagus gitu kelihatannya Kalau dia sejajar kan kayak kaku Selanjutnya kita ke tahap wrapping Ini wrappingnya kali ini beda Karena aku pakai selopen sama kain spoon bone Nah ini kertas selopen yang pertama Aku potong menjadi 4 bagian Jadi ini 2 besar dan 2 kecil Jadi ini yang 2 besarnya itu Adalah 2 per 3 ya bagiannya Dan kertas selopen yang kedua Langsung aku potong kecil semua Menjadi 8 bagian Untuk layer yang pertama Ini aku ambil 2 kertas selopen yang besar Aku satukan seperti yang ada di video Jadi ini diusahakan Kertas selopennya itu Melebih dari uang yang paling atas ya Dan untuk bagian samping kanan kirinya Itu harus disamain Jadi biar imbang kanan kirinya Untuk nempelinnya Ini karena kita pakai selopen bertingkat Jadi ini kita nggak perlu panjang-panjang ya Lumayan lah Kita bisa menghemat 1 per 3 nya tadi Yang kita gunting Dan untuk nempelinnya Aku pakai lem lilin ya Karena tadi kan kita bungkusnya pakai Kain spoon bone Jadi lebih kuat pakai lem lilin Ketimbang pakai solasi Dan untuk layer yang kedua Ini aku pakai kain spoon bone Karena ini lumayan butuh agak panjang ya Untuk nyampe ke Stero foamnya Jadi aku pakai kain spoon bone Untuk layer yang kedua Jadi kalian bisa lihat Di video ini Aku ukur dulu Sesuai panjang yang dibutuhin Kemudian baru aku gunting Dan aku lipat Seperti yang ada di video Dan untuk bagian belakangnya Langsung aku kasih lem lilin Aku satuin sama Layer yang pertama ya Jadi biar langsung rapi Next untuk layer yang ketiga Ini aku pakai Kertas selopeng Yang 1 per 3 nya tadi ya Yang pedang Ada 2 piece kan Jadi kita pakai Untuk yang layer yang ketiga Jadi ini ngelipatnya masih sama Seperti tadi Dan langsung ditempelin Pakai Lem lilin ya Biar lebih kuat Karena kan ini Dia nampelnya ke Kain spoon bone Jadi kalau Taman solasi Itu dia kayak Kurang kuat gitu Dan selanjutnya Untuk layer yang keempat Aku ambil 2 bagian kecil ya Jadi untuk Kanan 1 Dan kiri 1 Ini aku ambil Yang ada list gold nya Atas samping Nah ini ngelipatnya Agak beda ya Kalian bisa lihat Yang ada di video Ini aku ngelipatnya Enggak aku serongin Ini Ngelipatnya Sejajar ya Jadi sama Enggak usah miring Tapi kalau dipasang Ke buketnya Itu dia kayak Bisa serong sendiri Jadi nanti list gold nya Dia itu dari depan Kelihatan Jadi Kayak bisa miring Padahal tadi kan Kita ngelipatnya Enggak miring ya Udah deh ya Enggak usah bingung-bingung Pokoknya nanti Kalian bisa praktekin sendiri Kalau kalian gak percaya Setelah nonton tutorial ini Kalian bisa praktek ya Nah ini langsung aja Kalian bikin Yang sama Untuk bagian kanannya juga ya Untuk masang kertas Selopengnya ini Kita mau pakai Solasi Boleh Pakai Lem lilin juga Boleh Karena ini Ada kain spoon bone Jadi yang kena kain spoon bone Aku pakai Lem lilin Kalau yang kena kardus Aku pakainya Solasi Dan kali ini Aku gak pakai Double tap ya Untuk Yang pertemuan Antar layernya Langsung aku pakai Lem lilin semua Dan selanjutnya Ini aku mau Kasih Isian Untuk Di bagian bawah Mawarnya Aku pakai kain spoon bone Ini sekitar ukuran 18 x 18 cm Dan untuk Cara ngelipatnya Kalian bisa lihat Seperti yang ada di video Dan setelah itu Aku kunci pakai Stop loss Oh iya Untuk isiannya ini Aku bikinnya Empat piece aja ya Ini biasanya Pakai kertas lisu Cuman aku mau Sekalian aja Pakai kain spoon bone Biar lebih hemat Dan Ini langsung Aku pasang Pakai lem lilin Seperti yang ada di video ya Jadi Ini langsung Dijajarin-ijajarin gitu Empat piece Udah cukup Dan selanjutnya Ini aku pakai Kertas selopan lagi Untuk layar yang kelima Jadi ini Ngelipatnya Sama kayak yang layar yang keempat ya Sejajar Nggak usah dimiringin Dan ini aku ambil Yang listnya atas doang Dan kertas selopan kita Masih empat piece ya Dan ini Aku ambil Dua piece Yang listnya atas doang Ini untuk Bagian Tengah Di Pegangannya Jadi seperti biasa Aku lipat Jadi tiga dulu Kemudian aku lipat keluar Untuk bagian kanan kirinya Dan langsung Dipasang Ini untuk Panjangnya Aku sesuai Dengan Pegangannya Jadi sisanya Diusain Nggak usah Terlalu Panjang Selanjutnya Ini bagian belakangnya Masih kelihatannya Kardusnya Ini aku tutup Pakai Kain spoon bone Jadi Kain spoon bone Diusahakan Panjang Jadi biar Bisa nyambung Ke bagian depannya Ya Karena untuk Bagian sampingnya Juga biar Ketutup Dan sisa dua lagi Kertas selopanya Ini untuk bagian Pegangan yang Bagian kanan dan kiri Dan untuk Melipatnya Kalian bisa lihat Seperti yang ada di video Aku lipat jadi dua Kemudian Untuk yang bagian depan List goldnya itu Kita tarik keluar lagi Biar bisa nampak Untuk Masang kepegangannya Itu Diusahakan Nempel ya Sama yang dua Di tengah tadi Untuk bagian atasnya Jadi Untuk yang bagian bawah Karena dia mekar Dia kelihatan Nggak apa-apa Karena untuk bagian Dalam pegangannya Tadi Kita udah lapisin Pakai kain spoon bone Dan lakukan hal yang sama Untuk yang di bagian Kanan ya Oke Udah semua Dan seperti biasa Untuk step terakhir Kita tambahkan Hiasan double vita Jadi double vitanya Seperti ini Untuk tutorialnya Kalian bisa cek Video tutorial aku Cek linknya Di bawah Kalian klik disana Jadi Untuk detailnya Seperti ini Jadi kelihatan Berisi banget ya Buketnya Dan kelihatan Besar Sesuai dari Request customer aku Dia pengennya Agak besar Oke Terima kasih Yang udah nonton Semoga tutorial aku Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Ke social media Kalian ya Terima kasih Dan see you Bye Terima kasih selamat menikmati